Alhamdulillah dapet 70 juta di bulan Februari dari TikTok Nah ini kalian bisa lihat ya saya akan pilih bulannya dan ini di bulan Februari sudah dapet 70 juta dan di bulan Maret yang baru beberapa hari ini aja kita akan coba lihat udah dapet 9 juta ya ini kalian bisa lihat sendiri bukan hoax ini bisa Alhamdulillah dapet 70 juta yuk di si video kali ini saya akan sharing buat teman-teman sekalian gimana sih perjalanan saya untuk bisa meraih 70 juta dalam waktu 1 bulan di bulan Februari kemarin oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan membahas lagi tentang perjalanan saya di TikTok affiliate dan bagaimana perjuangannya untuk bisa dapet 70 juta dalam waktu 1 bulan di TikTok terus terang aja ini memang masih banyak yang belum tau ya dan bahkan masih banyak yang meremehkan katanya ya TikTok itu aplikasi alay aplikasi abal-abal aplikasi yang mungkin buat orang-orang gak jelas gitu ya aplikasi buat orang-orang miskin dan lain sebagainya berbagai macam penghinaan-penghinaan di TikTok yang menurut saya pribadi kalau disana ada traffic kalau disana banyak penggunanya artinya potensi cuannya pun banyak dan ini teman-teman juga bisa konfirmasi ke Mas Timon Adioso saya yakin teman-teman juga pasti tau Mas Timon Adioso siapa kalian pasti lihat juga beliau itu aktif banget di TikTok setiap hari live streaming di TikTok ya nah itu menunjukkan potensi luar biasa di TikTok penghasilannya seperti apa padahal kalau boleh jujur saya dengan Mas Timon itu ranahnya udah berbeda maksudnya saya fokus di TikTok affiliate sedangkan beliau fokus di live streaming TikTok yang mana saya yakin sih kalian pasti tau juga penghasilan beliau juga udah lebih dari 10 juta sebulan bahkan terakhir kayaknya udah ada 20 juta, 30 juta deh saya lupa ya itu adalah potensi yang ada di TikTok saya ingin disclaimer dulu bukan berarti saya mengajak kalian untuk berbondong-bondong ke TikTok enggak tapi buat kalian yang memang tertarik untuk bisa dapat uang di TikTok tonton video ini sampai akhir karena ini mungkin akan sedikit memantapkan hati dan perasaan kalian apakah kalian mau berjuang disana atau enggak jadi gini ketika saya memulai TikTok jujur, saya itu melihat beberapa konten kreator lain yang sudah mulai terjun ke TikTok salah satunya saya lihat waktu itu ya Mas Timon Adioso terus kemudian saya melihat Mas Berto dan lain sebagainya saya melihat potensi peluang ada nih di TikTok saya cobalah pelajari saat itu awalnya saya juga mungkin seperti sebagian besar dari teman-teman ya merasa TikTok itu aplikasi ale isinya cuma joget-joget enggak jelas, enggak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya tapi setelah saya dalami dan setelah saya perhatikan baik-baik ternyata di dalam TikTok itu banyak juga hal-hal yang bermanfaat contoh informasi terus kemudian tutorial-tutorial ya saya enggak ngomongin yang joget-joget yang konten hiburan ya tapi saya lebih fokus kepada konten-konten edukasi disana review produk terus kemudian banyak juga yang istilahnya kayak review film ya mirip-mirip kayak YouTube lah cuman dia formatnya vertikal ya tapi disitu ada potensi dapat banyak cuan nah untuk follower, untuk views memang cenderung lebih mudah untuk didapatkan dibandingkan YouTube saya yakin teman-teman yang sudah nyoba TikTok pasti setuju dengan saya di TikTok itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan views dan follower dibandingkan YouTube bener nggak? karena memang TikTok itu sebenarnya dia bukan ngeklaim sebagai sosial media ya tapi mereka ngeklaim sebagai ya tempat dimana untuk sharing konten, sharing video jadi udah pasti berbeda dengan Instagram juga yang nonton video kita, yang buka konten kita itu kebanyakan malah justru bisa dibilang 80% atau mungkin 90% orang-orang yang bukan follower kita ya ini terutama untuk yang teman-teman yang memang followernya atau baru merulai merintis ya berbeda dengan artis yang udah 1 juta follower nah itu beda nah kita ngomongin yang berawal dari nol seperti saya waktu itu ya kalau dibilang apakah saya sudah setahun di TikTok? jawabannya belum saya fokus itu mulai di Idul Atta ya jadi Idul Atta tahun 2024 ini ya berarti itu resmi 1 tahun saya di TikTok tapi saya sudah mendapatkan potensi penghasilan seperti itu nah makanya nggak heran kalau saya udah jarang banget aktif di channel Hendra Setio ini aktif bahas tentang YouTube, bahas tentang ide konten karena memang saya belum sempat ngulik ada pun video-video yang saya upload saat ini itu rata-rata video yang dulu-dulu ya ini untuk sekedar intermezzo aja mungkin bisa menjawab pertanyaan kalian kok kenapa Bang Hendra lama nggak upload tentang ide konten YouTube dan lain sebagainya karena ya karena memang saya lebih banyak aktif di TikTok bukan aktif di YouTube dan sekali lagi apa yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya adalah saya ini bukan seorang mentor saya juga bukan orang yang lagi buka kelas channel YouTube maksudnya buka kelas ngajari kalian dan saya juga nggak pernah ngeklaim saya ini guru atau mentor YouTube kalian gitu loh nggak saya nggak pernah ngeklaim saya cuma sharing aja apa yang pengen saya pengen sampaikan ya saya sampaikan di channel ini bodo amat sih orang mau bilang nilai apa nilai apa udah saya mulai sekarang bodo amat kalian mau nilai saya kayak gimana pun ya yang penting kan saya cuan terus mau sekalian nyerang channel YouTube saya dengan komentar-komentar negatif buktinya saya juga bisa sukses di TikTok gitu loh ya jadi kayaknya udah mulai nggak ada yang perlu saya jelas-jelaskan lagi gitu ya cuman ya kadang kalau lagi jenuh ya boleh lah saya bahas buat hiburan gitu ya para haters-haters tapi apa yang saya capek yang saya kerjakan saat ini udah cukup membuktikan bahwa saya ini seorang praktisi saya seorang orang yang memang giat dalam ngonten dan nyari uang di konten gitu saya bukan seorang yang anggapannya saya ini seorang tutor loh saya ini seorang orang yang bakal bimbing kalian loh enggak kan saya cuman sharing kalau ada yang mendapatkan manfaat dari situ ya alhamdulillah ya itu poin utama saya nah sekarang kita akan lanjut lagi ya balik ke HP dan ada beberapa hal juga ya yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman juga karena diantara teman-teman itu kayak masih banyak gitu loh yang kayak meragukan terus bisa nggak sih dia di tiktok dan lain sebagainya nih ya di bulan Februari di bulan Januari deh di bulan Januari kemarin saya dapat berapa dapat 31 juta naik 2 kali lipat di bulan Februari karena ya memang saya lebih rajin ngonten dan teman-teman kalau bisa lihat video saya udah 1400 loh ya bayangkan 1400 video kalau nggak percaya coba kita search ya kita akan coba search nama saya sendiri deh Hendra Setio nih ya nama saya sendiri saya akan pilih user disini terlihat bahwa saya udah 1468 nih banyak juga yang duplikasi akun saya ya tuh Hendra Setio 2 Hendra Setio Hendra Setio Hendra Setio banyak banget ada 3 orang yang menduplikasi akun saya tapi saya tekankan dan sampaikan kepada teman-teman semua bahwa orang-orang seperti ini akan sangat sulit sekali untuk sukses bukan berarti saya bersikeras melarang kalian re-upload ya tapi ya algoritma tidak mendukung hal itu suatu saat lambat laun akun kalian akan kena dampaknya dan akan sulit sekali untuk berkembang ya nah sekarang kita akan bahas beberapa poin penting yang mungkin akan selalu kalian tanyakan yang pertama adalah kenapa sih bang kok video saya yang keranjang kuning itu penontonnya itu selalu lambat gitu ya nah ini saya akan kasih tau kepada kalian kalian bisa lihat video saya yang keranjang kuning ini udah di upload 3 jam yang lalu tetap 400 masih di bawah 1000 tapi nanti ngegulung teman-teman dia akan ngegulung 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 makin besar makin besar tuh ada juga yang di upload di 20 jam yang lalu masih 700 saya emang gak masalah jadi untuk awal-awal jangan terlalu dipedulikan soal views ya fokus aja bikin konten dulu sampai akun kalian berkembang sampai tiktok udah ngenalin kalian tuh kategorinya apa sih kalian itu penonton yang layak untuk disebarkan video kalian kepada penonton itu yang seperti apa penontonnya nah biarkan tiktok bekerja seperti semestinya gitu ya karena namanya juga robot butuh yang namanya inputan data nih teman-teman bisa lihat tuh rata-rata view saya juga kecil nah cuman memang ada yang model-model kayak gini gede nah ini artinya tiba-tiba ada yang FYP cuman FYP-nya gak terlalu ya kalau FYP banget itu bisa sampai 1 juta kayak gini ini 300 ribu ini FYP dan ini alhamdulillah dapet penjualan setiap harinya kalau gak percaya teman-teman coba bisa perhatikan ya nih alhamdulillah ya pagi ini saya sudah dapet berapa nih 9 juta maklum biasanya kalau abis event itu omset itu pasti turun ya kemarin kan ada event 3-3 ya Maret 3 Maret tanggal 3 bulan 3 nah itu biasanya event gede-gedean biasanya abis itu tanggal 4 tanggal 5 tanggal 6 biasanya itu sepi kenapa? karena orang udah ngeluarin banyak budget dan belanja di tanggal 3 tadi jadi wajar ya buat kalian yang merasa oh bang kok omset saya turun nih wajar itu juga saya alami dan dialami beberapa teman-teman kreator lainnya by the way saya juga tergabung ya di beberapa komunitas di grup WA yang isinya itu top-top kreator di TikTok di kategori elektronik dan disitu banyak saya dapat belajar dari ilmu dan eh sorry belajar dari ilmu salah saya banyak belajar dari ilmu mereka gitu maksudnya teman-teman ya nah ini teman-teman bisa lihat nih ya Soundcore yang saya jual tadi ya TWS tadi itu masih penjualannya cukup laku meskipun penontonnya 300an tapi komisi yang saya dapat lumayan nah ini nih ini tips buat kalian juga yang kalau kalian itu tiap hari ada penjualan kalian bisa nego ngechat ke sellernya Kak saya udah jual banyak nih bisa nggak komisi saya dinaikkan ya nothing tulus ya kalau mereka tolak ya nggak apa-apa tapi kalau mereka menerima kayak saya Alhamdulillah nih coba teman-teman perhatikan ya kalau saya klik di video saya seperti ini nih ya tuh kalau kalian klik saya klik ini komisinya berapa saya 10% nggak 10% tapi coba pakai akun teman-teman teman-teman cek deh apakah 10% atau jangan-jangan cuma 5% nah rata-rata sih 5% ini adalah settingan dari seller kepada para content creatornya salah satunya saya yang meminta tentunya nggak otomatis saya minta kepada mereka dan akhirnya dapat 10% nah ini harus dicoba ya teman-teman ya terus kemudian yang tadi yang seperti saya bilang bang kenapa kok sejak saya mulai tiktok affiliate penonton saya sepi jadi menurun ya memang kayak gitu keranjang kuning itu memang kayak gitu guys keranjang kuning itu algoritmanya beda dengan video-video biasa nih teman-teman bisa lihat video-video biasa saya tuh banyak juga ya tapi saya akhir-akhir ini udah mulai jarang ya video-video yang tanpa keranjang kuning semuanya keranjang kuning aja karena ya saya memang lagi fokus untuk hard selling disini karena target saya adalah bisa 100 juta setiap bulan nah itu adalah target saya doakan ya teman-teman yang mudah-mudahan berhasil insya Allah saya akan selalu sharing apa yang saya pelajari setiap harinya di tiktok pantengin aja channel ini karena saya sudah tidak mungkin lagi nge-share di tiktok ini ya karena akun ini udah terdeteksi akun jualan jadi ya kadang saya agak takut nih kalau bikin materi-materi sharing edukasi akan merusak algoritmanya ya mungkin pantengin aja channel ini untuk setiap perjalanan saya dan pelajaran-pelajaran apa aja yang saya pelajari karena sampai sekarang pun saya masih belajar saya masih banyak melakukan kesalahan ya itu yang saya pelajari nah terkadang saya pun juga selalu nge-followin kreator-kreator besar ya disini teman-teman tuh saya nge-followin kreator-kreator besar karena disini tuh saya akan mendapatkan banyak info produk-produk yang paling laku nih kayak mas Berto oh ini nih nah berarti saya harus beli nih atau saya coba ngajuin sampel cuman disini bisa gak wah ternyata gak bisa nih sampel gratis ya mau gak mau saya harus beli tapi ada cara satu lagi saya pernah gak ya dapat kontak orang Lenovo nah saya cari tuh di daftar WA saya teman-teman oh ada nih saya coba lobby dan alhamdulillahnya saya dapet nih nah ini lagi OTW dikirimkan itulah enaknya nah teman-teman jangan lihat enaknya saya teman-teman harus lihat perjuangan saya juga dari dulu ya saya akan tunjukkan ya mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya coba mudah-mudahan bisa wah ternyata gak bisa teman-teman dari Oktober aja nih nih bulan Oktober teman-teman bisa lihat nih komisi saya cuman berapa sebulan ya sebulan di bulan Oktober cuman 1,4 juta tapi ini karena TikTok udah tutup ya beberapa hari ya tanggal 11 atau tanggal berapa itu TikTok tutup nah ini sayangnya gak bisa nih saya di Juli nih di Juli itu saya juga omsetnya minim sekali hampir mungkin bisa dibilang sebulan cuman dapet 500 ribu ya atau mungkin bulan kedua itu mulai dapet 2 juta nah tapi sehari saya upload berapa 5 sampai 10 video itu perjuangan yang pengen saya buktikan bahwa strategi kuantitas itu masih bisa loh gak harus kualitas doang loh tapi ya kuantitas juga harus memperhatikan beberapa aspek gak harus kita yang bikin scripting yang bagus banget gitu gak harus saya lebih cenderung untuk konten-konten saya itu kebanyakan tanpa script teman-teman bisa lihat video-video saya saya menjelaskan itu ya apa yang keluar di otak saya di mulut saya itu langsung keluar aja tanpa ada script yang saya baca yang saya siapkan ya jadi mohon maaf kalau yang saya bahas itu kadang ngelantur kesana kesini terus yang saya bahas itu kadang juga belibet gitu ya diulang-ulang karena ya saya berusaha untuk pengen ngobrol dengan audiens saya style yang pengen saya bangun itu ya style kayak gini aja kayak saya lagi ngobrol sama temen gitu loh ya ngoceh aja udah seperti biasanya makanya mungkin kalau pas ketemu sama saya terus nanya-nanya ya saya ngocenya hampir sama dengan yang kalian tonton disini karena kan saya kembali lagi saya strategi saya itu kebanyakan yang kuantitas ya pasti strategi kuantitas banyak hatersnya karena wah kuantitas itu kan big content lu bakal akan jadi jelek gak cocok di tahun 2024 ya kembali lagi kalau kalian lebih banyak dan sering bikin video kemampuan kalian editing kalian cara bicara kalian itu sama aja kayak kalian melatih coba dibayangkan orang yang istilahnya kalau zaman dulu itu ya kalian tidak boleh gak usah takut sama orang yang menguasai seribu jurus tapi kalian harusnya takut kepada orang yang melatih satu jurus tapi ribuan kali nah itu 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 anggapan saya sih itu adalah yang saya pegang dan bisa dibilang masih menjadi konsep yang saya alami saat ini ya saya akan terus ngonten saya akan terus berusaha bikin konten makin baik makin baik main bagi tapi saya gak akan nunggu saya baik dulu saya sempurna dulu untuk bikin konten itu yang mungkin teman-teman harus pegang baik-baik ya jadi itu yang pertama ya kalau video kalian keranjang kuning kenapa sepi ya karena itu ya itu yang pertama nah yang kedua bang saya udah upload banyak video tapi kok sepi tapi kok gak ada penjualan wajar semua itu ada prosesnya teman-teman bisa cek akun saya yang hipopedia ini ini followernya ya udah mulai jalan ya mulai 400an nah teman-teman bisa lihat di affiliate centernya ini juga ya kalau kalian bisa lihat nih hari ini ya masih 0 penjualan tapi kemarin bagaimana ada 2 nah kita lihat ya kemarin lusa ya kemarin lusa berarti sekitar tanggal 1 ada penjualan gak nih ada 1 tapi kalian bisa lihat selalu ada aja dan memang butuh waktu kalau kalian lihat video saya di hipopedia ini masih berapa sih videonya videonya gak banyak masih sekitar 200an gak sama 200 lebih dikit lah gak sampai 300 wajar dan itu saya alami di akun handrasetio ini saat video saya waktu itu 300an itu juga sedikit yang beli yang mirip-mirip hipopedia kayak gini tapi pandangan saya jauh ke depan saya yakin pasti bisa nah makanya hipopedia meskipun tadi itu penjualannya sedikit tapi saya masih terus upload masih terus berusaha ngonten di sana meskipun capek karena saya juga sudah mengalami di akun handrasetio ini di akun handrasetio ini dulu kayak gitu lambat banget tapi kalau misalnya dalam waktu 8 bulan dan saya bisa menghasilkan puluhan juta why not kenapa enggak kalian aja rela kok sekolah kalian aja rela juga kuliah bayar mahal-mahal beberapa tahun tujuan kalian apa pasti semua berharap kalian punya skill punya pemahaman bisa dapet kerjaan yang bagus pandangan kalian pasti akan bisa sukses suatu saat nanti gitu kan nah sama dengan saya kenapa saya hipopedia gak putus asa meskipun penjualan 1 cuma 2 ya balik lagi karena itu pernah saya alami di akun handrasetio ini jadi ya kalian pasti udah tahu jawabannya ketika orang sudah pernah melampaui segala kesulitan dan berada di titik yang menurut dia udah alhamdulillah sukses nah ketika kalian memulai sesuatu yang baru pasti akan jauh merasa lebih enteng dan tanpa beban nah itu yang pengen saya sampaikan kepada kalian juga di video kali ini nah ya saya bukan seorang guru saya bukan seorang mentor saya juga buka belum buka kelas atau apapun itu karena saya sekarang memang lagi proses praktisi dan kalau saya sudah puas praktek dan alhamdulillah udah settle udah udah stabil mungkin saatnya waktu itu nanti saya akan buka kelas tapi untuk saat ini masih belum ada rencana apapun buat saya untuk buka kelas ya makanya nanti mungkin channel kelas kreator itu akan saya ganti nama deh ya mungkin akan saya ganti nama apa gitu ya karena banyak orang yang menyalah artikan channel itu artinya saya lagi buka kelas dan itu channel untuk promosinya enggak ya saya belum buka kelas apapun teman-teman kalau kalian nemu iklan di facebook di instagram atau di platform manapun tentang saya buka kelas itu hoax ya itu palsu itu bukan video saya itu mereka comot-comot dan editing video saya saya enggak buka kelas apapun sampai detik ini ya oke terima kasih semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa lihat juga ya ini potensi penghasilannya gede juga ini saya udah 3 hari enggak enggak ngambil duit dan saya udah dapet saldo 10 juta nih ya teman-teman juga bisa lihat nih ini history withdrawal saya terakhir saya withdrawal itu tanggal 2 sekarang tanggal berapa sih sekarang itu tanggal 5 berarti tanggal 3, 4, 5 saya belum cairin dan kalian bisa lihat udah 10 juta artinya bagi 3 aja 3 juta setiap hari ya semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi kalian saya enggak ada untungnya kok kalau kalian nyobain di tiktok karena kalian daftar di tiktok saya pun juga enggak dapat apa-apa tapi ya setidaknya siapa tahu ini bisa menjadi ladang rezeki kalian dan ya mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah buat saya dan ya bukannya munafik saya yakin setiap ada kemudahan-kemudahan yang didapatkan orang lain dari apa yang saya lakukan itu tentunya akan mempermudah urusan saya ke depannya begitu juga sebaliknya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati